Pada pemerintahan BP Batam serta aparat menolak hukum yang terkait agar para penemo yang ditangkap saat melakukan unjuk rasa agar segera dibebaskan. Bagaimanapun ini kalau menurut kami di Komisi 6 ini kita punya kesalahan Pak untuk sosialisasi atau mungkin juga komunikasi atau apalah bahasanya sehingga mereka sebaiknya dibebaskan. Jadi ada yang harus kita bantu, setuju Bu. Bahkan 8 sudah kita bantu. Tapi ada yang menurut saya Bu. Yang tidak patut untuk kita lanjutkan bantuan itu Bu. Karena dia harus mempertanggungjawabkan dong Bu. Apa yang dilakukan. Kalau itu kita lakukan negara kita jadi preman semua. Ibas bentrok drempang Menteri Investasi Bahli Lahadalia diminta untuk membebaskan sejumlah pendemo yang kini masih ditahan. Hal itu merupakan permintaan anggota Komisi 6 DPR RI yang mengatakan pada pemerintahan wilayah Batam serta aparat penegak hukum terkait agar para pendemo yang ditangkap saat berunjuk rasa agar segera dibebaskan. Bagaimanapun kalau menurut kami di Komisi 6 ini kita punya kesalahan untuk sosialisasi atau mungkin juga komunikasi sehingga sebaiknya mereka dibebaskan. Tidak butuh lama Bahlil izin pada pimpinan rapat Komisi 6 meminta untuk langsung menjawab statement Nepi Juwarina. Bahlil mengaku setidaknya telah membebaskan 8 orang pendemo yang ditahan. Menurutnya pendemo lainnya tidak bisa dibebaskan begitu saja karena harus melalui proses hukum akibat bersikap anarkis. Dengan keras Bahlil melontarkan jawabannya, sudah kami bantu 8 bu, tapi mohon maaf kalau yang anarkis tetap diproses, kalau itu dibiarkan negara kita jadi negara preman semua, ucapnya Bahlil. Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan perlakuan khusus kepada investor yang berinvestasi dirempang Kepulauan Riau. Ia menekankan bahwa komunikasi intens telah dilakukan sebelumnya dengan investor asal Cina yang akan berinvestasi dirempang. Selanjutnya Ibu Nefi Juwarina. Terima kasih pimpinan dan anggota Dewan Komisi yang kami hormati. Pak Menteri, Pak Menteri, Pak Menteri Batam, Besar Mitra Kerja. Sebetulnya viral konflik rempang ini kan kita sudah memastikan bahwa terkesan pemerintah tidak siap, Pak. Untuk menghadapi PSN, potensi resiko ini ternyata tidak dipikirkan atau bagaimana begitu, Pak. Jadi sebetulnya dari pemerintah itu harus tetap meminimalisir konflik. Apalagi sekarang, Pak, menjelang pemilu, Pak, ini semua bisa digoreng. Pak Menteri ini kan politikus ya, jadi tahu betul ya, artinya ini sensitif. Sehingga memang betul-betul kita harus memastikan bahwa ini konfliknya harus diminimalisir. Dan tentu kita yakin dan percaya baik Kementerian, Investasi, dan Pak Rudi BP Batam pasti sudah mempunyai mekanisme yang sudah dimiliki sebelumnya untuk terkait perusahaan investasi. Nah, kenapa rempang ini bisa terjadi? Ya, itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua ialah pastikan, Pak Menteri, bahwa cinsi grup ini tidak akan menggunakan dana APBN untuk investasi. Karena kita sudah tahu kereta cepat yang sekarang dihormikan Bapak Presiden ternyata menggunakan APBN. Ini sensitif juga nih, Pak. Artinya pastikan, Pak, bahwa kita tidak menggunakan dana APBN untuk investasi ini. Dan terus serapan tenaga kerja lokal, ini betul-betul harus kita utamakan. Terutama, Pak, kan ini kan dari ini, Pak, ya, dari cinsi grup ini dari Cina, Pak. Itu memang boleh, Pak, kita menggunakan bahasa apa saja. Tapi tentu kalau kita lihat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kan yang biasa kita pakai, Pak, ya, untuk kita ada investasi di luar negeri. Tapi kalau bahasa Cina untuk dokumen pegawai susah juga, Pak, ya. Jadi masyarakat kita belum terbiasa untuk menggunakan bahasa Cina. Itu diperhatikan juga, Pak. Lalu terus, Pak, yang keempat, yalah, amdal tadi disampaikan oleh Pak Latindo, harus pastikan selesai. Lalu ini, Pak, temuan soliditas nasional untuk rempang menunjukkan fakta ternyata masih ada. Di lima kampung Melayu Tua masih konsisten. Nah, ini kami butuh penjelasan, Pak. Jadi kan, Pak, Menteri kan sudah mengatakan bahwa sebagian mereka sudah setuju dengan investasi ini. Lalu terakhir, Pak, pada pemerintahan BP Batam serta aparat menolak hukuman terkait, agar para penemo yang ditangkap saat melakukan unjuk rasa agar segera dibebaskan. Dan bagaimanapun, ini kalau menurut kami di Komisi 6 ini kita punya kesalahan, Pak, untuk sosialisasi atau mungkin juga komunikasi atau apalah bahasanya sehingga mereka sebaiknya dibebaskan. Terima kasih, Pak Menteri. Itu saja. Ijin pimpinan. Ya, silakan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Nevi, boleh saya berdialog sedikit? Silakan. Mohon maaf, Bu, ya. Yang lainnya, oke, saya akan jawab nanti abis ini. Tapi untuk urusan, itu kan demo, Bu. Bu, pertama yang saya turun ke Rempang, yang saya lakukan adalah bicara sama Waka Polda. Untuk saudara-saudara kita yang ditahan 8 orang, kejadian tanggal 7, sudah dikeluarkan semua, Bu. Sudah keluar. Masyarakat Rempang ya, Bu, ya. Tapi kejadian tanggal 12, 12 ya, Pak Rukiya? Kejadian tanggal 11, Bu. Kalau Ibu bisa lihat gambarnya, saya tidak tahu lagi itu demo seperti apa itu, Bu. Jadi, saya tidak bermaksud mengatakan mereka gimana-gimana, Bu. Ada yang penting kita pertimbangkan untuk diberikan afirmatif kebaikan. Tapi ada yang menurut saya di proses secara hukum. Saya tegas aja, Bu. Karena kalau begitu terus kita lakukan, saya tadi cerita sama Pak Sarmuji dulu waktu kami sama-sama jadi aktivis. Kalau kita dikepung sama aparat, sudah angkat tangan, aparat enggak apa-apa yang kita. Itu etika, etika demo dulu. Begitu pun sebaliknya, kalau kita serang aparat-aparat sudah angkat tangan, itu tidak juga kita buat apa-apa. Tapi video kemarin itu, ada beberapa hukum, tidak semuanya, Bu, ya. Ada beberapa hukum yang menurut saya, tidak bijak juga kalau kita lepas semua, Bu. Saya enggak benar-benar mengatakan itu. Tulis aja wartawan, mungkin itu Ibu Nevi punya pandangan, enggak apa-apa. Tapi saya anggap saya sebagai mantan orang yang ikut berproses jadi aktivis itu, aduh saya lihat. Jadi ada yang harus kita bantu, setuju, Bu. Bahkan delapan sudah kita bantu. Tapi ada yang menurut saya, Bu, yang tidak patut untuk kita lanjutkan bantuan itu, Bu. Karena dia harus mempertanggungjawabkan, dong, Bu, apa yang dilakukan. Kalau itu kita lakukan, negara kita ini jadi preman semua. Enggak mau saya negara kita dibuat begitu. Ya, Bu, ya. Mohon maaf, Bu, ya. Terima kasih. Baik. Kita lanjut ke Pak Nusron. Terima kasih. Terima kasih.